Intro Pemirsa unit pelayanan Bandar Udara Silampari kembali menggelar rapat lanjutan mengenai pembahasan tindak lanjut rencana pengembangan drone kargo di Bandar Silampari Nubung Linggau bertempat di Hotel Maising Rabu 23 Juni 2021 Rapat tersebut memfokuskan mengenai konsep pengoperasian drone kargo dengan mendengarkan pemaparan Mr. Alex dari pihak produsen drone kargo asal Singapura turut hadir perwakilan Irwan di Otoritas Penerbangan Wilayah 6 Padang Barkah Gunawan dan tamu undangan lainnya Rapat lanjutan tersebut merupakan bentuk keseriusan unit penyelenggaraan Bandar Silampari Nubung Linggau dalam menghadirkan suatu terobosan yang baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi penerbangan teknologi drone juga memiliki peranan penting untuk membawa kargo karena saat ini kegiatan ekonomi membutuhkan pergerakan barang antar daerah yang semakin tinggi Kepala Unit Penyelenggaraan Bandar Udara Silampari, Mega Hardiansyah mengatakan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk merealisasikan terobosan baru tersebut di mana kota Lubuk Linggau merupakan sektor jasa yang menjadi pusat perputaran ekonomi daerah di sekitarnya drone kargo sendiri merupakan alternatif jasa pengiriman terbaik dengan memakas waktu lebih cepat dan resiko barang rusak lebih minim dikarenakan pengiriman barang melalui jalur udara terkait dengan penggunaan drone kargo itu bukan kita yang pertama sudah ada jdid, tau dong jdid itu, jdid itu sudah ngajuin dia untuk pengoperasian kargo drone cuman saya nggak tahu nih maksudnya kenapa kok sampai terabat kemudian mungkin teman-teman juga dengar gitu, Garuda ada wacana mau beli sekian drone gitu kan yang dimanfaatkan untuk kargo, saya juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba hilang pemberitahnya gitu loh, nah ya kami sih dari ngobrol-ngobrol santai itu ternyata apa ya nggak kita hidupin lagi gitu loh konsep drone kargo gitu loh tau kebetulan saya di lukuk lingkau saya di lukuk lingkau dengan statement kota jasa gitu loh why not gitu loh kenapa nggak kita hidupin gitu loh tau sekelas Garuda, jdid itu sudah duluan gitu loh tapi nggak terdengar lagi ceritanya kenapa nih what happened nih ada apa nih gitu loh dan itu yang membuat saya akhirnya mencoba menginspirasi lah bersama teman-teman yang ada di bandar udara yuk kita hidupin drone kargo yuk, saya bilang nggak gitu dan ternyata itu dapat sambatan positif gitu loh dari beberapa stakeholder yang ada di lubuk lingkau baik dari sementara perwakilan Biro Keuangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Irwandi mengatakan saat ini kementerian masih mengkaji regulasi rencana pembangunan drone kargo yang akan direalisasikan di lubuk lingkau tersebut dan tentu membutuhkan waktu untuk melakukan studi terlebih dahulu sehingga nanti akan didapatkan drone kargo dengan spesifikasi yang cocok untuk wilayah Bandara Silampari Lubuk Lingkau kami dari Biro Keuangan Kementerian Perhubungan Tujuannya ke sini itu untuk menggali dulu jadi kami akan menggali dulu karena memang pertama itu terkait biaya logistik ya biaya logistiknya apa di Indonesia ini sudah dilakukan Indonesia itu terlalu tinggi ya bila dibandingkan dengan Singapura nah sehingga untuk menekan biaya logistik ini maka dicarilah alternatif-alternatif terkait dengan permasalahan logistik ini nah kami mencontohkan juga sekarang ini fokus kita tuh lebih ke arah timur ya sebenarnya kan ke arah Papua di mana kita tol laut dari tol laut kemudian diampun pakai truk menuju bandara kemudian dari bandara itu disebar ke seluruh Papua seperti itu nah ini kemungkinan konsepnya itu hampir sama ya hampir sama seperti yang dijalankan sekarang ini kemungkinan nanti kalau ini sudah apa sudah bisa dijalankan nanti konsepnya tuh mungkin bisa ya dari misalnya pelabuhan pelabuhan di Bengkulu ataupun nanti apa dari tempat-tempat yang seperti yang Pak Kabandara sampaikan tadi itu nanti di silangparin jadi senter, senter poinnya ya, senter poinnya dari Lubuk Linggau Yuyung Anggara, Linggau Streaming melaporkan Terima kasih telah menonton